Halo sobat youtube Welcome back to my channel Sebelumnya apa kabar sobat subscriber dan sobat viewer semuanya Yang selalu senantiasa setia mendukung akhir channel Kami ucapkan terima kasih Semoga sobatku semuanya dalam keadaan sehat, bahagia dan selalu sejahtera Amin Oke sobatku di video tutorial kali ini Mahir channel ingin berbagi video dan tutorial yaitu tentang whatsapp Fitur baru tentang whatsapp yaitu Cara melihat pesan kita siapa saja yang melihatnya Oke sebelum kita melanjut ke video tutorialnya Alangkah baiknya bagi sobatku semuanya yang baru berkunjung di Mahir channel Silakan tekan tombol subscribe di pojok kanan bawah Dan aktifkan notifikasi loncengnya Oke terima kasih Oke sobatku Mungkin sobatku semuanya sudah penasaran bagaimana cara melihat pesan kita sudah dibaca Jam berapa dan siapa saja Oke kita langsung saja masuk ke aplikasinya Mungkin cara ini akan berbeda di android dan iphone ya Kita klik ke whatsapp Fitur baru dari whatsapp yaitu Bisa melihat pesan kita Itu dibaca oleh siapa saja dan jam berapa Oke disini kita akan melihat pesan yang sudah saya kirim di grup ini ya Nah disini sudah saya kirimkan pesan Nah bagaimana cara melihatnya pesan ini sudah disampaikan atau dilihat siapa saja Dan jam berapa orang tersebut melihat pesan kita Caranya cukup mudah Nah sobatku semuanya tinggal tekan pada pesan tahan Oke kemudian kita klik di pojok kanan atas ada titik 3 vertikal Kita klik Oke kemudian ada tulisan info kemudian salin kita klik yang info Oke setelah itu disini akan dilihatkan ya Diperlihatkan pesan sudah dibaca oleh disini ya Disini sudah dibaca 7 menit yang lalu 5 menit yang lalu 8 menit yang lalu 4 menit yang lalu Dan sudah tersampaikan ke Di kontak ini Disini kontaknya belum melihat isi atau pesan yang saya kirim Itu di grup WhatsApp Oke kemudian di pesan pribadi Atau jabrian ya Disini Ini pesan sudah saya kirim Tetapi belum centang biru ya Disini diatasnya sudah centang biru Ini sudah disampaikan atau dibaca atau belum Kita bisa melihatnya juga Caranya sama kita klik pada Pesan yang sudah kita kirim Kemudian kita klik titik 3 vertikal diatas Pojok kanan Kemudian kita klik info Nah dan disini Sudah disampaikan 15 menit yang lalu Tetapi belum dibaca ya Jam bacanya belum terlihat Seperti itu Cukup mudah bukan sobatku Seperti itu Cara untuk melihat Pesan kita Sudah dibaca Ke siapa saja Dan sudah disampaikan Ke siapa saja Menitnya pun juga terlihat Tetapi Pesan ini Tidak akan bisa terlihat jamnya Apabila Kontak ini Tidak mengaktifkan Centang biru Pada pengaturannya Mungkin cara ini berbeda ya Dengan di Android dan Smartphone Dengan Di Android Atau iPhone Ini khusus di Android Semoga video tutorial ini Bermanfaat bagi sobatku semuanya Jangan lupa yang baru berkunjung di channel ini Alangkah baiknya Tekan tombol like Subscribe Dan aktifkan notifikasi loncengnya Agar sobatku semuanya Menjadi orang pertama Yang mendapatkan Notifikasi saat Mahir channel Upload video-video terbaru Apabila ada pertanyaan Tentang video tutorial ini Silakan tulis di kolom komentar Semoga video ini Bermanfaat bagi sobatku semuanya Sampai jumpa di video tutorial berikutnya Terima kasih